Intro Gak apa-apa karena ini forum, karena kenapa saya pilih judul insya Allah menulis ya. Mudah-mudahan nih ya teman-teman yang saat ini mungkin masih ada yang on-off. Saya telah kalah ya, kalah-telak deh, ikut nombor novel kalah-telak, ikut nombor cepet kalah-telak. Pokoknya setiap lomba skenario, jadi aku udah mulai melihat skenario tahun 2007, itu sudah kenal sama produser-produser tahun 2009-2010, rupanya meskipun aku kenal dengan produser itu tidak menjamin nasa. Halo bunda nih, kita sambut dulu. Halo, Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Senang banget ya, kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang. Ini ruang edukasi yang dipersembahkan oleh aplikasi KBMF. Jadi harus tahu dulu apa aplikasi KBMF. Dan buat yang belum familiar ya, rekan-rekan bisa unduh aplikasi KBMF di Google Play Store. Dan acara Belajar dari Bintang ini menghadirkan orang-orang super. Dari mulai penulis, penulis skenario paling top di tanah air, pernah hadir di sini ada Mas Alim Sudio, ada Mbak Titin Wati Mena, kemudian sutradara Anggi Umbara pernah di sini, Mas Guntur Suharjanto pernah di sini, kemudian Mas Beni Setiawan, sutradara Prai Citra juga pernah berbagi dan menjadi guru di acara Belajar dari Bintang. Kalau di rekan-rekan penulis sudah banyak banget ya, Sheila ya. Ada Ika Natasha, ada Dilestari, ada Triniti, ada Bunda Helvitiana Rosa, dan lain-lain. Dan malam ini ya, rekan-rekan kita kedatangan salah satu penulis yang juga istimewa. By the way, sebelumnya buat rekan-rekan yang nanti ada kendala terkait koneksi dan lain-lain, rekan-rekan juga bisa mengikuti acara Belajar dari Bintang ini melalui YouTube channel KBMF Official. Jadi jangan lupa subscribe sekarang ya, dan hidupkan notifikasi. Sheila biasanya paling bahagia kalau Mbak Asmode bilang seperti itu. Dan buat rekan-rekan yang mengikuti di YouTube, rekan-rekan sekalian juga bisa berinteraksi, bisa memberikan pertanyaan. Caranya adalah tinggal tulis pertanyaannya di kolom komen aja di YouTube channel KBMF Official yang sekarang lagi live streaming. Apakah Aci sudah hadir bersama kita? Sudah, Bunda. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aci, apa kabar? Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah baik. Iya, senang ya. Alhamdulillah perkembangannya Aci dari pertama ketemu ya, ngikutin ya, ngikutin terus ya. Sekarang nih buat teman-teman ya, harusnya sih familiar sih dengan insya Allah sah ya. Tapi kalau sedikit saya memperkenalkan, Aci TM ini adalah penulis muda dengan 38 novel cetak ya, dan 4 novel digital. Kemudian 4 buku non-fiksi dan lebih dari 200 naskah skenario TV. Sejak 2021, Aci juga mulai menulis skenario layar lebar dan webseries. Ibu tiga anak ini menulis, wah Mbak Asma udah dibalep ya, menulis sejak tahun 2006, Mbak Asma baru ibu dua anak. Setelah belajar di forum Lingkar Pena Jakarta, dan mulai membuka kelas menulis kreatif di Tangerang pada tahun 2009, dengan membentuk lembaga pendidikan talenta rumah Pena. Nah, murid-murid Aci TM sudah banyak yang menembus penerbit nasional dan menulis skenario di TV. Tahun 2019, Aci TM resmi menjadi instruktur literasi baca tulis berada di bawah naungan badan bahasa Kemdikbud. Aci TM memberikan banyak pelatihan literasi kepada masyarakat umum dan pelajar. Jika ingin ikut kelas dalam menulis Aci TM, bisa follow IG-nya di rumah Pena Talenta dan Aci underscore TM. Begitu ya Aci ya. Gimana nih sekarang ya? Yang terasa buat Aci, Alhamdulillah novel-novelnya sudah difilmkan. Kemarin katanya ada satu judul lagi yang sudah sign kontrak ya? Ya, Alhamdulillah bun. Setelah negosiasi yang panjang, akhirnya kontrak juga. Apa tuh judulnya tuh? Belok Kiri Langsing bun. Oh, Belok Kiri Langsing ya. Oke, sebelumnya Aci itu insya Allah sah satu dan insya Allah sah dua ya Aci ya? Iya, benar bun. Ada dua. Jadi luar biasa ya buat Aci. Dan sekarang nih kalau berbagi, awalnya nulis tuh apa sih? Kenapa sih gitu pengen nulis gitu? Dari pertama banget gitu. Aduh, aku sejujurnya nih mau nangis loh bun. Aku setiap ketubuh dasma selalu mau nangis ya Allah. Kesannya kamu pernah dikeper. Ini kita doang yang ngerti ya Cik. Iya, benar benar. Iya, alhamdulillah. Iya, benar benar ya. Kalau misalnya bun dananya, awal mulanya aku pengen jadi penulis tuh karena apa gitu ya? Ini sebenarnya agak emosional ya bun. Gak apa-apa, karena ini forum. Karena kenapa saya pilih judul insya Allah menulis ya. Mudah-mudahan nih ya teman-teman yang saat ini mungkin masih ada yang on-off nulisnya Cik gitu ya. Yang mungkin niat doang gitu. Tapi jadi tulisan juga enggak ya. Nyemil doang yang rajin, halaman gak nambah-nambah gitu ya. Nah mudah-mudahan banyak yang ketawa. Mudah-mudahan abis obrolan kita malam ini langsung wah insya Allah menulis gitu. Amin, amin. Iya, jadi aku tuh emang dari SD itu kan udah senang-senang nulis diari ya bun ya. Terus SMP itu mulai suka ngegambar, bikin komik. Tapi benar-benar mau punya tekad dan niat ingin jadi penulis tuh waktu SMA. Waktu itu aku baca novel Aisyah Putrinya Bunda Asma. Dan waktu baca, jadi tuh ketika mau jadi penulis, aku kan agak galau ya. Aduh ini kok tulisan banyak yang mengandung hal-hal yang gak baik ya. Banyak menceritakan ada adegan-adegan yang saruk lah. Atau kok kayaknya ada tulisan-tulisan yang tidak berbobot, tidak bermanfaat, tidak islami lah gitu. Sampai aku ketemu Aisyah Putri dan ngerasa ini dia nih novel yang gue cari gitu. Waktu aku remaja SMA lah. Dan memang merasa, oh ternyata ada ya penulis islami. Dan ternyata bisa ya kalau kita menuliskan hal-hal baik. Jadi menuliskan dakwah-dakwah lewat cerita-cerita yang seru dan menarik seperti itu. Akhirnya ya aku koleksi deh novel Bunda Asma. Dan itu pertama kalinya aku ngefans banget sama Bunda Asma. Ya sampai akhirnya kalau ditanya awal-awalnya pengen jadi penulis ya pasti pengen jadi kayak Bunda Asma. Waktu kuliah itu ya akhirnya cari-cari informasi. Kan tahun 2004 itu internet belum seheboh sekarang ya. Informasi belum sebebas sekarang. Dan aku cari info gimana caranya bisa belajar menulis novel islami. Sampai ketemu forum Nikarpena. Sampai akhirnya bisa ketemu Bunda Asma, penulis yang selama itu aku kagumi. Kemudian ya aku mulai deh kayak Bunda Asma dan Bunda Helvi deh jadi kayak panutan aku di depan. gitu kan pernah suatu ketika itu. Itu sebelum kamu belok kiri langsing ya? Mana tadi depan sebelum belok kiri langsing. Itu masih langsing Bu Nopiti ya. Sekarang mah udah belok kemana-mana. Jadi pernah saat forum Sastrawati ya. Forum Sastrawati di tahun 2004-2005 itu. Aku kan sama Bunda Helvi sebelah-sebelahan. Terus Bunda Helvi kemudian bertanya gitu kan di sebuah forum itu. Dan dengan lantangnya Bunda Helvi kan memperjuangkan tentang novel islami ya. Dan aku merasa wah aku harus bisa kayak Bunda Helvi. Karena dengan beliau itu dengan gagahnya bicara. Itu sekitar berapa belas tahun lalu ya. Saya adalah Helvi Tiana Rosa dan saya menulis sekitar 45 buku. Dan aku syok banget gitu. 45 buku ya. Jadi kan lebih banyak dari Bunda Asma. Jadi kayak ngerasa wah banyak sekali ya. Bunda Asma juga bukunya banyak. Dari situ aku kayak ngerasa aku harus bisa nih. Suatu saat nanti. Someday gak tau kapan. Aku dengan lantang bisa berkata. Aku CTM udah menulis 45 buku gitu. Itu jadi kayak semacam pegangan gitu. Semacam aku pengen seperti itu gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup aku. Dengan suka dukanya itu. Ya aku tetap menulis gitu. Kamu nulis langsung diterima gak? Begitu nulis langsung diterima. Atau misalnya mengalami penolakan dulu gitu. Ngirim ke penerbit langsung diterima? Atau pernah mengalami penolakan? Jadi aku mengalami penolakan itu. Menghabiskan jatah gagal itu di Cerpen Bund. Jadi aku nulis Cerpen. Kan belajar di FLP seriusnya 2004 sampai 2006 ya. Eh 2007. Berarti kurang lebih 3 tahun itu. Tapi aku baru bisa nembus novel itu. Eh nembus Cerpen 2005. Jadi kurang lebih. Eh sorry. Di FLP dari 2003. Berarti kurang lebih 2 tahun itu aku gagal gitu Bund. Jadi kirim Cerpen ditolak. Kirim Cerpen ditolak. 2 tahun ya? Wah. Ikut lomba novel ditolak. Kalah ya. Kalah telak deh. Ikut lomba novel kalah telak. Ikut lomba Cerpen kalah telak. Pokoknya setiap lomba Cerpen novel yang aku ikuti pasti selalu kalah pun. Jadi aku ngerasa kayaknya aku bukan jadi penulis deh. Kayaknya nggak pantas jadi penulis deh gitu. Tapi kan ya Alhamdulillah dapat support-support terus ya dari teman-teman di FLP. Waktu aku bilang aku mau berhenti jadi penulis. Teman-teman di FLP termasuk Undaswa kan memberikan support gitu ya. Ada satu teman di FLP namanya Batari gitu. Batari bilang, dia mentor aku juga di FLP Jakarta. Dia berkata, kita itu udah dilahirkan sebagai seorang penulis. Kita dilahirkan, diberikan talentan dan bakat untuk menulis. kemanapun kita mencoba untuk berhenti, kita nggak akan bisa berhenti. Karena kita udah diberikan bakat itu. Jadi seingin berhenti apapun kita untuk menulis, kita akan kembali menulis. Karena itu yang Allah berikan kepada kita. Jadi dari situ ya, aku balik nulis lagi. Oke, berarti buat kamu, karena dari forum Lingkar Pena, keberadaan dalam forum itu membantu ya? Buat teman-teman yang baru pengen. Membantu. Seperti kayak teman-teman yang sekarang mungkin mereka berada di aplikasi KBM app gitu ya. Tadi, di komunitas KIA Group saat. Betul, betul banget. Aku juga kan sempat bikin komunitas KBM gitu ya Bun ya. Jadi di komunitas KBM itu, aku juga support teman-teman di KBM, khususnya teman-teman yang tadinya menulis cetak, kemudian mereka coba untuk terjun ke dunia online. Ya, Alhamdulillah sih teman-teman yang aku support itu udah banyak banget nih sekarang. Bahkan mereka penghasilannya lebih banyak dari aku sekarang di KBM gitu. Aku nih apa di KBM nih? By the way, biar teman-teman bisa. ACTM bun, ACTM. ACTM ya, jadi buat teman-teman yang pengen baca karyanya Aci, bisa banget ya, karena ada di aplikasi KBM app, baca karya asma juga. Kita sama-sama ya, insya Allah ya, kita support ya KBM app. Oke, Aci, kemudian perjalanan dari berapa lama tuh? Dari punya buku pertama sampai kamu punya buku yang dilamar, difilmkan. Wah, itu panjang banget. Jadi novel kedua aku, ini novel pertama aku aku ikutin lomba di, apa ya, namanya lupa deh. Itu aku kalah. Lalu aku bikin novel kedua. Novel kedua itu adalah novel yang aku dedikasikan buat sahabat aku di SMA kan. Dan aku kirim ke penerbit Kultum waktu itu, Alhamdulillah langsung diterima sih Bun, nggak ditelek-tolak sih. Karena jatah gagalnya udah habis dicerpen kayaknya gitu. Dua tahun lebih kan gagal, terus itu ada lebih dari 50 naskah cerpen ya, yang ditolak-tolakin. Dari 2007 itu, itu kan novel pertama ya. Setiap novel yang aku, yang diterbitkan sama penerbit, aku selalu berharap ini akan difilmkan, akan di akad kler lebar. Tapi rupanya tidak begitu. Novel kedua masih dengan harapan yang sama, tidak juga di akad kler lebar. Padahal aku udah nulis skenario. Jadi aku udah mulai nulis skenario tahun 2007, itu sudah kenal sama produser-produser, tahun 2009-2010. Rupanya meskipun aku kenal dengan produser, itu tidak menjamin naskah aku, novel aku di lirik gitu Bun. Jadi aku kasih novel-novel aku ke beberapa produser yang aku kenal, yang memang aku menulis sinetron di PH-nya mereka, tapi mereka nggak tertarik dengan novel aku. Itu sampai kemudian tahun 2013, itu aku diminta sama Gramedia Pustaka Utama untuk menulis novel di penerbit mereka. Itu kurang lebih 21 novel. Jadi dari novel pertama sampai novel ke-21. Insya Allah saya itu novel ke-21. Sepanjang itulah sampai akhirnya ada PH yang mau meliriknya dan mau memfilmkannya. Itu pun insya Allah ya kalau ditanya, kenapa sih apa yang mau buat insya Allah saya itu diangkat ke layar lebar. Aku hanya selalu bisa menjawab, itu kasih sayangnya Allah gitu Bun. Aku cuma nggak bisa ngejawab, itu mungkin semacam hadiah lah dari Allah, karena Allah ngeliat aku berjuang untuk terus nulis gitu Bun. Karena insya Allah saya itu belum naik cetak Bun, udah dilamar sama PH. Sementara setiap aku ngelamar novel aku, selalu jawabannya ini sudah cetak berapa kali, sudah berapa ribu eksempel terjual, dan novelku belum ada yang dicetak ulang saat itu. Jadi hanya baru cetak sekali, baru cetak sekali, dan itu tentu aja jadi penolakan. Jadi ketika insya Allah sah bahkan belum dicetak, itu sudah dibeli PH, itu bahkan orang penerbitnya sendiri kaget gitu. Ya aku juga kaget. Jadi ini memang, ya aku bilang itu sudah, ya kalau bahasa, gaulnya ya mungkin Allah kasihan gitu ya sama Aci. Tapi itu betul banget Aci. Betul banget ya, karena setiap ini juga saya selalu mengatakan bahwa Allah maha baik. Karena bukan, dan saya berharap nih teman-teman yang saat ini hadir ya, satu jadi tambah semangat, tambah termotivasi, dan perjalanan, karena orang kan kirain teman-teman yang difilmkan itu gampang ya. Tiap kayaknya ada aja filmnya gitu ya, tiap tahun gitu kan, ternyata ga sedampak itu gitu. Dan itu perjalanan panjang, kalau buat Aci sampai 21 ya, novel ke 21. Saya ga ngitung tuh, saya novel keberapa tuh. Saya harusnya ngitung tuh ya, surga yang tak dirudukan ya, kalau novel ya. Ternyata yang jendela itu kan Bun, yang apa? Rumah Tanpa Jendela. Rumah Tanpa Jendela. Makin naik haji juga ya Bun. Ya, ya, ya. Jadi itu memang benar, semuanya itu kebaikan Allah. Jadi buat teman-teman yang pengen ya, dari sekarang ya, coba ketuk ya, kehendak Allah ya, ketuk pintu-pintunya Allah tuh ya, biar pintunya kebuka gitu, biar Allah berkehendak ya. Banyak caranya, ada yang biru walidain ya, ada yang pokoknya terus menjuang, terus menulis gitu ya, ada yang mungkin sedekah, ada apapun gitu ya, dan jangan lupa, kalau nanti udah jadi ya, kayak Aci gitu, tetap humble ya, tetap tahu bahwa semuanya ya, karena Allah baik aja sama kita gitu, insya Allah. Oke, Aci, catetannya nih, buat teman-teman yang masih on-off semangat nulis, karena kamu sampai ke sekarang, berarti sudah, sudah tercapai ya, 45 buku ya, kalau dengan 38? Belum. Hampir ya? Ya, hampir sih pun, sampai 38 sama 4 baru berapa gitu ya. Kamu harus naikin tuh mimpinya ya, karena Bunda Helvi sekarang udah sama kayak Asma 60. Iya, udah 60 aja. tapi mudah-mudahan ya, cita-cita ya, cita-cita Asma kan, supaya jumlah karya harus lebih banyak dari bilangan usia. Gitu ya. Iya, itu yang berarti saya bilang. Iya, insya Allah itu capek. Iya, Aci, oke, buat teman-teman yang masih on-off nih, semangatnya nih, belum juga melalui ke 21, tapi udah gak sabar gitu ya, udah 3 tahun nih, ditolak sama PH gitu ya, gimana nih? Kalau, aku sih on-offnya tuh, udah banyak banget ya Bunda, udah parah banget. Apalagi sejak aku hamil, melahirkan, mengalami baby blues. Sampai aku bikin novelnya nih, judulnya Oh My Baby Blue, gitu, itu tentang baby blues. Aku dua kali ngalamin baby blues, dan ketika baby blues itu, perjuangan buat nulisnya tuh luar biasa. Males lah, kemudian gak mood, apalagi kalau udah ditolak-tolakin PH, gak kayak ngerasa, buat apa sih gue nulis lagi gitu. tuh PH gak ada yang mau beli, sampai akhirnya mempertanyakan lagi gitu ya. Ketika, aku mau berhenti banget itu, tahun 2013 itu. Pengen berhenti menulis banget, karena udah muak, udah muak, udah capek gitu ya, dengan penolakan-penolakan itu udah lelah Bunda. Ditolak lagi, ditolak lagi, karena waktu itu mimpi besarnya, ingin ke layar lebar, itu mimpi besarnya. Jadi kayak ngerasa, aku mimpi aku gak tercapai gitu. Kemudian, aku udah bertekad mau berhenti, dan saat itu lagi baby blues, anak kedua, dan, pokoknya udah mau berhenti deh. Ketika mau berhenti itu, tiba-tiba dapet undangan, dari Universitas Andalas Padang. Aku gak kenal sama orang yang ngundang. Dia bilang, dia ngelihat aku di Google, cari-cari aku di Google, dan ketemu, kemudian ngontek aku, buat pergi ke Padang, mengisi seminar kepanunganisan di UNAN. Di situ aku okein kan, karena, yaudah, kebetulan aku belum pernah ke Padang, syaratnya sih aku cuma minta, dibawa jalan-jalan lah, ke tempat almarhum ayah aku dulu, kerja di sana, jadi kayak napak tilas. Jadi, sama di Padang itu, aku udah-udah merenung, kemudian di tempat ayah kerja, juga udah merenung. Aku kayaknya mau stop, mau berhenti, pulang di sini aku stop. Jadi waktu, kayak ngasih seminar di Padang, kayak ngerasa, kayak ngerasa, berbohong gitu. Aku ngasih semangat sama mereka, untuk terus menulis, tapi dalam hati aku pengen berhenti. Pulang dari sini stop gitu. Karena udah capek, udah lelah. Ternyata, pulang dari Padang itu, di bandara, pulang ke rumah, ngecek-ngecek barang, HP aku, bukan HP, laptop aku hilang gitu, Bun. Laptop hilang. Hilangnya di mana tuh? Di bandara, Bun. Jadi hilang di bandara. Mas lagi on the way balik? Udah, udah nyampe rumah. Jadi udah nyampe rumah, udah lihat laptop, laptopnya hilang, panik banget tuh, jam 2.30 pagi ya, dini hari, langsung balik ke bandara, ngebut, dan cari-cari laptop itu kemana-mana. Alhamdulillah banget, ketemu sama Satpam yang baik, dan diarahin ya, ke beberapa pos-pos gitu, sampai akhirnya laptop aku ketemu. Dan aku langsung sujud syukur banget, disitu, karena sepanjang jalan balik ke bandara itu, aku nazar gitu, sama Allah, aku nangis kan. Ya Allah, aku mau niat berhenti nulis, langsung engkau tampar gitu, dengan kehilangan laptop. Saya ngerasa berat banget kehilangan laptop, karena disitu banyak naskah-naskah yang belum selesai gitu. Masih banyak cerita-cerita yang masih berantakan, tapi ide-ide yang masih disimpan di laptop, dan ngerasa kayak, ya Allah kalau misalnya laptopnya ketemu, saya akan lebih banyak nulis novel islami. Lebih banyak menggaungkan nilai-nilai dakwah di novel-novel saya. Itu nazar saya. Kemudian laptopnya ketemu, saya sujud syukur di sana, dan pulang ke rumah jam 4. Saat itu, saya buka email, dan mendapatkan email dari Baheti, Gramedia Pustaka Utama. Padahal, selama karir nulis saya, belum pernah ngajuin naskah ke sana. Belum pernah berani ya, karena ngerasa Gramedia Pustaka Utama itu, di luar jangkauan aku gitu, aku belum layak ke sana, pikir aku saat itu. Tapi ternyata diminta sama Baheti, karena mereka membaca novel aku, yang terbit di Erlangga. Novel lucu, islami, jadi semacam metropop islami, dan mereka ingin, Gramedia jadi semacam pilot project, Gramedia bikin metropop islami, dan aku yang nulis di sana. Dan, kayak ngerasa, ih nazar aku tuh langsung dibalas ya, sama Allah gitu, saat itu juga. Dan, terasa, apalagi tuh, sepertiga malam ya, saat itu kan ya, walaupun, sepertiga malamnya di bandara ya, kayak ngerasa, Allah langsung jawab, dan ini seperti jawaban Allah gitu, atas nazar aku. Karena email yang dikirim Baheti itu, emailnya dikirim jam 3.30 dini hari, bukan jam kerja. Jadi kayak, mungkin Bahetinya mungkin kepikiran saat itu ya, digerakkan sama Allah untuk, langsung kirim email ke aku. Dan, jadilah insya Allah sah itu, cerita tentang nazar kan. Nazar, dan, jadilah insya Allah sah. Disitu aku, ngerasa, setiap aku mau, apa namanya, berhenti, Allah pasti, tarik lagi. Setiap mau berhenti, Allah tarik lagi. Melalui jalan apapun gitu. Jadi, dari situ ya, semakin disadarkan bahwa, dikasih kesempatan untuk berdakwah, lewat tulisan. Jadi ya, kenapa harus berhenti? gitu kan. Masih banyak orang yang, mungkin, butuh dakwah, dari kita, para penulis, dengan cara yang, asik, dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan dakwah yang, keras gitu kan. Mungkin, ada orang-orang yang, gak seneng, buku-buku, baca buku islami, gak seneng, gak seneng pengajian. Tapi ketika baca novel, kita, mereka akan tersentuh gitu, hatinya untuk, kepo, sama ajaran islam, kayak gitu pun. Dan, Alhamdulillah, banyak orang yang, tersentuh gitu, dengan cerita-cerita, dengan novel-novel, yang aku tulis. Walaupun di situ, aku belajar terus, gimana caranya, supaya, novel aku, tidak terlalu menggurui. Karena ketika, orang sudah mendengar, ini novel islami loh, kadang-kadang, udah alergi gitu. Baik-baik. Insya Allah sah dua, diterbitkan di Gramedia juga? Insya Allah sah dua, sama MD pun. Sama MD. MD, RMD ya, kalau gak salah. Iya, oke-oke-oke-oke. Yang Belokil Langsing, sama siapa diterbitkan ya? Gramedia, Pustaka Utama juga, GPU. Oke, Gramedia. Kalau di, ini penerbitan, sebetulnya ketika difilmkan, mereka minta share gak sih? Kalau di Gramedia, kan karena ada semacam agennya gitu ya bun ya, rekata namanya. Rekata, jadi, karena mereka yang ngurus gitu, mereka yang maju meeting segala macem, jadi tentu aja kita ada profit sharing gitu. Kecuali kalau gak lewat mereka gitu ya. Karena kan memang, kalau penulis itu kadang susah, susah bergaining power gitu bun. Iya, saya mengalami itu. Iya, kan udah juga yang ngajarin waktu itu. Iya, iya, iya. Meskipun, enggak, saya lagi mikir-mikir ya, nanti berarti lebih baik pakai ini atau langsung. Selama ini kan Asma biasanya langsung gitu kan ya. Malah lagi pengen bikin agensi sebetulnya nih Ci, gitu, buat teman-teman di KBM. Iya, buang. Yang perlu gitu ya, mungkin nanti Asma alhamdulillah udah ada CV-nya, jadi CV-nya cerita Asma Nadia, mudah-mudahan nanti teman-teman yang pengen diwakili gitu ya, bisa nih. Mau banget dong. Ketemu sama produser ya, Asma bawa naskah banyak nih. Baik banget. Ci, berarti ini ya, Aci pernah ngalamin hilang laptop ya, sampai nazar ya. Asma juga pernah ngalamin hilang laptop ya. Kalau teman-teman sempat baca novel, di filmnya enggak ada. Tapi baca novel, Jillbub Traveler Love Sparks in Korea, itu adegan si Rania Timur Samudera hilang laptop tuh, gara-gara Hyungen ya, itu beneran ada gitu. Beneran terjadi gitu ya. Jadi memang enggak perlu kayak kami yang kehilangan laptop, untuk dapet teguran, dapet sentilan gitu ya. Betul, betul. Oke, Aci, terus apa lagi nih, kalau buat teman-teman ya, saya satu pertanyaan lagi deh, dari Aci nulis ya, kenapa akhirnya 2007 pengen nulis skenario tuh? Itu lucu sih, Bun. Waktu itu kan, emang di FLP ada materi skenario ya. Jadi aku belajar tentang materi skenario, kemudian belajar-belajar juga otodidak, dan dulu pengen jadi artis ceritanya, Bun. Cuma dilarang kan sama orang tua. Gak boleh jadi artis, gak boleh ikut teater, yaudah. Gak jadi artis, gampang-gampang deh. Cuma seandainya nanti, aku pengen bikin cerita, yang dibawain sama artis gitu. Tuh, yaudah deh aku di belakang layar. Itu salah satu cita-cita sih. Kemudian, waktu itu ada telepon, Imam Salimi mungkin udah kenal sih, Pak Imam, Pak Nejan Lengkong. Itu telepon kan, Aci ada teman gak yang bisa nulis skenario? Katanya gitu. Ya modal nekat aja, Bun. Saya bilang, saya gak punya teman penulis skenario, udah saya aja yang nulis skenario. Jadi, langsung. Dia tuh kurang punya modal nekat gitu. Ayah Isha sampai sebal ya. Kudal nekat aja, Bun. Jadi, emangnya Aci bisa nulis skenario? Ya, kalau diajarin pasti bisa, kataku. Jadi, yaudah. Aku tuh langsung nulis striping, sambil belajar waktu itu. Gila juga ya striping sampai belajar. Satu skenario bisa lima kali revisi, Bun. Sampai sakit tipes waktu itu. Judul apa? Judul apa waktu itu? Sintong. Sintong Abun Awas dari Betawi. Bikin teman-teman di sini ada yang nonton. Sintong. Cerita anak sih waktu itu kan. Sinetron anak. Yang paling hits apa nih? Yang paling hits sinetron yang pernah digarap sama Aci? Yang paling hits itu bareng sama suami sih ya. Samson Betawi. Bareng Awas Negan juga. Samson Betawi di SCTV. Terus ada Hijab I Love You di SCTV juga. Apalagi banyak sih, Bun. Semang titip aja, itu aja tuh buat teman-teman yang ngurusin skenario gitu ya. Kalau bisa ya, tuh jaga tuh jangan sampai kita termasuk yang nulis, tapi yang misalnya yang menyebarkan kemusrikan gitu, yang horor-horor gitu sih ya. Jangan, jangan diambil ya. Teman FLP yang nulisnya. Jadi memang itu salah satu tantangannya sih, Bun, ya di dunia entertain. Kepernulisan itu ditawarin nulis yang begitu-begitu termasuk yang sinetron-sinetron pacaran, Bun. Sinetron pacaran. Sensual, selingkuh-selingkuhan, sebagainya gitu kan. Atau yang menampilkan hubungan suami-istri yang terlalu eksplisit gitu, itu pasti ditolak sama aku dan suami gitu, Bun. Meskipun tawarannya lumayan sih ya kalau dimikir-mikir. Cuma ya kadang takut aja gitu kan ya. Kan Bunda juga dulu sering ajarin kan tentang tanggung jawab di akhirat gitu. Betul, betul. Jadi memang tentangan ya buat teman-teman yang... Betul, betul, betul. Baik, Acik, kita kayaknya udah mau tanya-jawab ya. Sudah ada cukup banyak pertanyaan. Silakan, Sheila yang mana dulu nih yang kita pilih nih? Dari teman-teman yang sudah raise hands. Untuk yang pertama, Kak Leni. Silakan, Kak. Kak Leni ya. Silakan, Leni. Kamu dari kota mana, De? Kota Jombang. Kota? Jombang. Jombang, oke. Jombang, oke. Terus pertanyaannya apa nih? Terima kasih, Bunga. Ibu, Pak Cik. Ibu, izin bertanya mengenai menulis agar tidak salah paham kepada pembaca itu bagaimanapun. Maksudnya agar tidak salah paham itu maksudnya bagaimana? Agar pembaca tidak punya interpretasi yang salah dari tulisan kita? Iya. Oke. Memastikan apa yang diinginkan penulis itu sampai ke pembaca gitu ya? Oke. Silakan, Aci. Terima kasih, Mbak Leni. Terima kasih, Mbak Leni. Kalau soal itu sih ada yang pernah bilang ketika sebuah tulisan itu sudah sampai ke pembaca, interpretasi pembaca itu pasti macam-macam ya. Kita kan nggak bisa mengontrol pikiran-pikiran orang atau tanggapan-tanggapan orang lain. Apalagi kalau salah paham dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah prinsip dari almarhum ayahku itu dulu pernah baca cerpen aku dan komentarnya beliau itu cuma satu yang selalu aku ingat dan selalu aku sharing ke teman-teman penulis lainnya bahwa kita itu menulis untuk orang lain. Kita menulis untuk pembaca. Jadi jangan menulis sesuatu yang hanya kita sendiri yang mengerti. Kita harus memberikan kepada pembaca informasi-informasi yang memang dibutuhkan sama pembaca, terutama latar belakang toko, karakter toko, setting, kenapa sebuah peristiwa itu terjadi, itu juga harus dijelaskan dengan detail. Jadi jangan hanya, kadang-kadang itu suka menyembunyikan informasi yang hanya penulis sendiri tahu. Tapi pembaca nggak tahu dan nggak paham. Itu yang mungkin seringkali dijadikan kesalahpahaman pembaca. Jadi pembaca salah paham untuk mengambil maksud dari tulisan kita. Tapi kalau misalnya pemahaman mereka terhadap tulisan kita itu pasti beda-beda. Tergantung dari kemampuan membaca mereka juga seperti apa, tingkat pendidikan juga seperti apa, dan lain-lain. Yang terpenting kita menulis itu dengan niat yang baik, menulis dengan niat yang tulus. Tidak ada niat ingin memberikan adegan-adegan sensualitas, pornoliterasi, atau hal-hal yang mengajarkan LGBT, mendukung LGBT, dan lain sebagainya. Itu aja, dan nilai-nilai agamanya, nilai-nilai islaminya itu tetap dijaga pelan-pelan. Sehingga dengan niat yang baik itu insya Allah pembaca juga akan menerima. Karena dulu kalau nggak salah ya Bunda Helfia atau Bunda Asma itu pernah bilang kan kalau kita nulisnya dari hati, pasti nyampe-nya ke hati membaca juga. Penjiwaannya pasti nyampe. Baik, terima kasih Aci. Yang berikutnya dari Mas... Saya tunjuk boleh ya secara ya? Kang Didin Goreng deh. Silahkan. Setelah itu Lailia siap-siap ya sayangnya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Aci, senang sekali saya bisa ikut hadir belajar di sini menyimak penyampaian Mbak Aci ya. Novel yang terakhir yang saya baca itu My Baby Blue. Wah, terima kasih. Saya ingin nanya ini perbedaan untuk antara novel dan skenario itu di mana gitu maksudnya. apakah ada plotnya, apakah ada seperti di novel gitu kan. Itu aja sih hanya perbedaan mendasarnya di mana begitu. Terima kasih. Oke, silahkan. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang Didin. Langsung. Kalau perbedaan mendasarnya di novel dan skenario itu kalau skenario lebih mengedepankan visual ya. Jadi tulisan kita itu nanti akan divisualkan oleh sutradara menjadi sebuah gambar yang bergerak gitu. Akan dimainkan sama artis. Jadi kalau skenario ya yang harus kita pikirkan dasar-dasarnya adalah itu. Ini kalau divisualkan asik nggak? Ini kalau divisualkan enak nggak? Jadi hal-hal semacam penggambaran perasaan atau setting-setting yang terlalu sulit, adegan-adegan yang tidak menarik dan lain sebagainya itu harus dipikirkan juga dalam menulis skenario. Karena skenario kan visual nanti akan divisualkan. Itu semacam panduan untuk sutradara, pemain, editor, produser dan lain sebagainya untuk membuat sebuah film. Sementara kalau novel itu kita lebih bebas. Jadi kenapa saya udah nulis skenario tetap nulis novel? Karena buat saya itu novel adalah sebuah kebebasan ya. Sebuah idealisme. Jadi kalau di skenario itu kita harus mengikuti banyak permintaan produser, mengikuti permintaan sutradara, harus menyesuaikan budget dan lain sebagainya. Kalau di novel bebas. Jadi ya bebas yang terbatas ya. Kalau kata Deddy Miswar itu, justru dengan keterbatasan itu kita akan lebih kreatif. Kalau tidak dibatasi, justru ya akan kebebasan. Jadi batasan-batasan yang saya berikan adalah batasan-batasan islami, tidak melanggar moral dan lain sebagainya. Itu ketika saya menulis novel. Jadi di novel itu ya lebih bisa eksplorasi kata-kata, lebih bisa eksplorasi kalimat. Mau kalimatnya panjang-panjang atau paragrafnya panjang-panjang, dialognya panjang sekalipun itu enggak masalah. Karena tidak akan berhubungan dengan durasi. Sementara kalau skenario itu kan berhubungan sama durasi film ya. Jadi dialog enggak boleh panjang-panjang. Kemudian adegan juga enggak boleh terlalu rumit. Karena kan pengaruh sama budget. Kalau misalnya budgetnya besar ya adegan ribet-ribet mau di planet Mars atau ada cerita orang lagi jalan-jalan keliling dunia itu juga enggak masalah. Tapi kalau di budgetnya tipis ya hanya berapa ratus juta atau berapa satu dua miliar, kita harus menyesuaikan sama budget. Itu sih perbedaan mendasarnya antara novel dengan skenario. Sehingga cerita-ceritanya pun otomatis disesuaikan. Ya, dan cerita-cerita yang keseharian, yang realis itu lebih mau difilmkan atau disinetronkan dibandingkan ceritain fantasi yang gede gitu. Mungkin kalau buat Indonesia, kalau alat-alat itu masih belum ya. Mahal pun lah. Gitu, baik ya. Berikutnya silahkan lah Ilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bunda Kak Aji. Saya Lahila dari Purworejo. Oke, silahkan. Tanyaannya satu untuk Aji. Oke, izin bertanya Kak. Gini, gimana sih caranya kita tuh membangun semangat ya ketika down nulis. Setelah gagal misalnya kayak udah capek-capek ngetik naskahnya hilang atau gangguan apa gitu kan. Sering banget tuh kayak gitu. Nah, terus gini. Kalau caranya juga untuk membangun rasa tanggung jawab nih, untuk menyelesaikan naskah. Biasanya kadang suka yang belum selesai, udah ada ide lagi. Gitu terus, itu gimana Kak? Terima kasih. Terima kasih, Ilya. Silahkan Aji. Zaman belum ada flash disk, atau belum ada internet yang masif seperti sekarang dulu kan, saya dan teman-teman penulis. Nah, kata saya mungkin masih pakai diskette ya Bun ya. Pakai diskette. Jadi, saya tuh mulai menulis dengan ketiadaan. Artinya nggak punya laptop, nggak punya komputer. Jadi, hanya menulis tulisan tangan gitu, awal-awal nulis. Lalu pergi ke rental, rental komputer. Rental komputer ngetik lah di sana. Karena nggak, tidak mengerti tentang dunia komputer, jadi nggak paham soal virus. Nggak ngerti soal virus. Jadi, dari rental satu ke rental yang lainnya, masukin diskette, save. Nanti pindah ke rental lainnya, masukin diskette lagi, ternyata di komputernya yang lain ada virus. Akhirnya, hilanglah naskah, hilanglah novel yang sudah dibuat, hilanglah cerpen yang sudah dibuat. Dan itu ya sedih, pastinya sedih. Men-down. Nangis ya, nangis aja. Mungkin kalau saya orangnya, bisa dibilang emosional ya. Jadi, emosional tuh bukan marah-marah aja gitu. Yang ekspresif lah dalam mengeluarkan emosi gitu. Ketika saya ketemu Bunda Asma, saya selalu nangis terus. Kalau ketemu Bunda Asma, saya pasti selalu peluk, selalu nangis. Ya, dulu nangis. Nanti terlalu ngalami ketaknya Bunda Asma nih. Kenapa elet ya, Bunda? Kalau ketemu Bunda Asma, nangis terus. Kalau dulu nangisnya udah nangis kenceng ya. Cuma kalau sekarang udah jadi ibu-ibu, jadi nangisnya yang elegan. Ini air mata udah. Jadi, itu yang penting kalau misalnya kita udah kehilangan naskah atau udah lagi ngerasa drop, lagi ngerasa lemah. Dinikmatin aja perasaan itu gitu. Nangis-nangis aja, jangan ditahan. Nangis-nangis aja. Menyendiri aja. Keluarin aja rasa sedihnya, rasa kehilangan, rasa mutungnya, rasa malesnya. Dinikmatin aja. Tapi kasih batasan waktu. Itu kalau saya kasih batasan waktu. Halo Mbak Andri. Kasih batasan waktu dan misalnya cukup nih satu minggu. Maksimal satu minggu, sedihnya. Lewat satu minggu, udah. Itu cukup lama ya, by the way. Itu yang paling lama, Bunda. Yang paling lama ya. Kalau yang cepat, yang dua kali 24 jam, tamu harap lapor ya. Ada ya. Ada, Bunda. Tergantung sesajennya sih, Bunda. Tergantung makanannya. Jadi, kalau makanannya enak-enak, cepat ininya. Kayak makan coklat, makanan favorit lah. Itu disajikan sama suami, misalnya. Itu cepat sih. Langsung bangkit lagi. Jadi, nikmatin aja rasa sedih itu. Jangan dilawan. Nasa kehilangan, jangan dilawan. Bahkan saya pernah ditolak naskah sama sebuah penerbit. dibalikin naskah saya, itu naskah saya buang ketong sampah. Benar-benar saya buang ketong sampah itu. Sampai kemudian. Saya buang tuh itu. Buat teman-teman yang butuh ide-ide ya dekat sama rumah haji ya. Lihat-lihat tempat sampahnya. Saya buang di tempat sampah, kemudian sampai suami saya ngingetin. Mah, itu kan file-nya nggak ada, hilang gitu. Kan itu cuma satu-satunya. Langsung saya ubek-ubek lagi tuh. Waduh, ini cuma satu-satunya nih. Ketakan gitu. Karena file-nya emang sempat hilang. Akhirnya saya ambil lagi, yaudah minta orang buat ketikin ulang gitu kan. Supaya saya rapihin lagi tulisannya ke penerbit lain dikirimnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ditolak di satu penerbit, masih ada penerbit yang lain lagi. Kalau ditolak di satu platform, masih ada KBM yang nggak pernah nolakin naskah. Ya kan KBM itu... Dan nggak akan copy-paste naskah kamu terus diubah gitu ya. Betul, betul. Terus sama orang lain dikirim ke negara lain, nggak akan begitu ya. Aduh, terus pakein bahas sama mereka ya. Iya, itu udah terjadi ya di aplikasi lain. Jadi udah KBM itu aja. Benar, benar. Jadi, jadi ya kalau misalnya mau belajar nulis atau mau tetap kasih semangat ya di sini aja gitu. Ya, itu sih caranya gitu. Kemudian banyak-banyak bergaul sama teman-teman yang satu frekuensi sama kamu. Jangan bergaul sama teman-teman yang nggak suka baca, yang nggak suka nulis. Mereka pasti akan ngeledek kita. Lu mau kerjanya nulis melulu, lu mau kerjanya baca melulu gitu kan. Nongkrong kes kayak kali, kayak kita ya. Itu akan down. Semangat kita akan turun. Jadi gaulnya sama teman-teman di komunitas ya. Kalau di sini kan ada komunitas KBM ya sama-sama teman-teman di komunitas saling support, saling ngeliat yang lainnya. Ih, udah nambah lagi bug-nya, panas gitu kan. Wah, aku harus nambah lagi nih bug-nya. Jadi nggak terus-terusan ngerasa nggak bersemangat. Terus, luruskan niat sih. Luruskan niat tuh ajarannya Bunda Helvi ya. Itu ternyata susah ya Bunda ya. Bukan sesuatu yang lurusin niat, udah langsung lurusin niat untuk nulis buat dakwah. Nggak langsung oke gitu. Itu butuh proses. Luruskan niat itu butuh proses. Dan selalu diingat kalau kita itu menulis karena Allah. Kita itu menulis untuk berdakwah. Kita menulis untuk menyampaikan kebaikan dan ingin menjadikan ini sebagai amal jariah. Jadi kalau awal-awal saya nulis sih nggak munafik sih Bunda. Pengennya dapet duit, dapet ketenaran, dapet keterkenalan gitu. Tapi semakin kita ambisius buat dapet uang, semakin ambisius pengen terkenal, justru Allah nggak kasih. Seperti itu. Ketika kita menyerahkan semuanya sama Allah, kita ngerjainnya, meluruskan niat dan pokoknya untuk dakwah gitu ya, nulisnya, insya Allah Allah akan kasih rezekinya terus. Akan dikasih terus kesempatan menulis. Dan sekarang ini yang bikin saya semangat nulis itu ya kalau udah dicolek nih sama penerbit, ya kan. Ayo Mbak Ci, mana. Jadi di naskah 1 sampai 10 itu saya masih kirim-kirim ke penerbit, masih mengetuk pintu penerbit. Udah naskah 11 sampai sekarang ini penerbit yang mengetuk pintu saya. Jadi Mbak Ci minta naskah, Mbak Ci minta naskah itu udah semangat banget gitu kan. Dan udah nggak... Kenapa nggak pernah diketuk ya sama penerbit ya? Bunda Ma udah nggak diketuk lagi, Bunda Ma. Udah langsung dicolek. Iya, iya. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi ya Alhamdulillah sih jadi kayak merasa ada keinginan untuk terus nulis ya. Apalagi kan tahun 2021 kemarin aku sempat koma, Bun. Oh ya? Dua hari. Iya, Bun. Gara-gara apa? Dia gara-gara DPD sama hipertensi, Bun. komplikasi. Oke. Harus jaga kesehatan nih. Harus udah ini apa lagi. Itu lagi malamnya habis posting di KBM. Lalu di KBM besoknya panas tinggi tiga hari. Akhirnya kan nggak posting-posting dan pas cah sakit kan aku sempat dua bulan nggak nulis. Sama sekali di KBM akhirnya aku serahin komunitas yang aku bikin itu ke temen yaitu ke Mbak Adri. Salah satunya Mbak Adri yang tadi aku itu Mbak Adri salah satu anggota komunitasku yang sekarang udah hebat banget nih di KBM udah banyak banget penghasilannya. Jadi kayak udahlah aku istirahat dulu gitu kan dari platform. Karena kan harus push terus gitu ya Bun ya. Tapi novel aku masih banyak di sana. Jadi sekarang lebih jaga kesehatan. ya itu harus ya. Harus banget ya kesehatan olahraga tuh harus. Makan tuh harus ya buat temen-temen ya terutama. Buat temen-temen nih. Ya temen-temen yang ini Ci maksudnya yang kita yang punya komitmen untuk nulis hal-hal yang baik ya untuk menjadi kemen. Untuk sampai ke titik pemahaman dan komitmen seperti itu kan tidak mudah gitu. Jangan sampai gampang tumbang gitu. Gampang hilang hanya karena kita nggak jaga kesehatan. ikhtiar ya kalau takdir betul Bun. Benar. Jadi ya Alhamdulillah masih dikasih hidup sampai sekarang. Jadi ya sekarang nulisnya ya kalau sehat nulis kalau lagi nggak enak badan yaudah disantain aja nulisnya. Kalau dulu kan aku benar-benar nge-push banget gitu ya nge-push banget targetnya pokoknya setiap 3 bulan harus ada novel satu. Setiap 3 bulan harus ada novel jadi setahun itu aku bikin 4 novel gitu Bun. Makanya bisa banyak banget gitu kan. Jadi sekarang buat teman-teman sih yang lagi punya ambisius yang tinggi tetap jaga kesehatan gitu aja. Boleh ngebut ngetik tapi jangan bergadang. Saya masih bergadang ya. Oke baik-baik. Aci ini ada pertanyaan dari Youtube ya saya ke Youtube dulu melipir ya ada 2 pertanyaan langsung dijawab sekaligus aja dari Ainun Fadilah izin pertanyaan Mbak Aci bagaimana Mbak Aci dulunya mengatur waktu untuk tetap aktif nulis di sela-sela kesibukan. Jam-nulisnya biasanya jam berapa sih dan kamu kan ibu dari 3 anak ya. Itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua dari Fatmi IKM. Saya itu seperti di deskripsinya Bunda Asma di awal tadi niat nulis udah nyiapin camilan buat teman nulis eh tau-tau camilan abis nulisnya baru satu kalimat. Bahkan bukan satu halaman ya Fatmi ya. Gimana ini Bun buat memperbaikinya. Oke pertama soal bagi waktu ya kemudian dua soal niat nih ya camilan udah yang lain udah musik udah gitu ya latar udah tiba-tiba ininya camilan abis nulisnya baru satu kalimat ya. Salam ya. Oke silahkan Ci. tadi yang pertama itu tentang bagi waktu ya. Saya emang ibu tiga anak tapi perlu diingat kalau anak saya tiga-tiga lahir berbarengan. Tidak lahir langsung tiga gitu kan. Anaknya satu satu-satu gitu. Jadi yang anak pertama itu kan sama anak kedua selisihnya lima tahun. Kedua ketiga itu selisihnya lima tahun. Jadi ya kebetulan saya sama suami kan kerja sebagai penulis ya. Jadi kita itu berdua komitmen nggak pakai babysitter. Kita pakai babysitter tapi kita pakai pembantu-pembantu yang pulang pergi. Berangkat pagi pulang siang gitu. Jadi udah siang ke malam ya ngerjain semuanya sendiri. Tetap. Tapi itu cukup lah kalau kita mendelegasikan beberapa tugas rumah tangga yang kira-kira banyak memakan waktu ya kita delegasikan aja gitu kan ke orang lain. Kalau nggak mau pakai pembantu kan bisa ke laundry ya atau mungkin kita berbagi tugas sama suami atau kalau anak-anak udah besar ya berbagi tugas sama anak-anak. Cuma waktu itu masih kecil-kecil ketika anak masih balita pun ya memang luar biasa sih membagi waktu untuk menulis itu kita harus mengalahkan yang namanya kesenangan pribadi. Kalau aku yakin ibu-ibu karena sekarangnya aku udah dua tahun terakhir nggak pakai pembantu ya. Tetapi tetap menulis ngerjain semuanya bareng sama suami dan anak itu selama pengalaman jadi seorang ibu ngeliat ibu-ibu yang lain itu pasti ada tuh waktu untuk istirahat. Biasanya tidur siang atau tidur anak-anak udah tidur jam 9-10 kita juga ikut tidur. Yang aku lakukan saat itu adalah mengorbankan waktu tidur aku. Jadi anak aku udah tidur jam 8 malam ya aku langsung nulis tuh walaupun udah capek seharian ngajak dia main gitu. Aku tetap nulis dari jam 9 misalnya sampai jam 12 malam. Itu aku konsisten. Konsisten setiap hari nulis itu. Jadi kalau udah jam 12 atau jam 1 udah ngantuk ya tidur. Kadang-kadang sih begadang ya kalau lagi nulis skenario yang cepat gitu ya stripping segala macam itu begadang. Cuma kalau lagi nulis skenario lagi nggak stripping dan lain sebagainya itu aku bagi waktunya seperti itu. Minimal sehari 2 sampai 3 jam aku nulis. Itu kalau kita rutin setiap hari insya Allah sehari 5 halaman sehari 5 halaman 3 bulan udah jadi 1 novel itu. Sehari 5 halaman apalagi sekarang kan ada KBM ya jadi yang sebenarnya 3 halaman pun udah jadi 1 bab gitu. 1000 katak 3 halaman udah jadi 1 bab bisa dijadikan salah satu patokan buat kita konsisten menulis gitu. Sehari 1 bab posting sehari 1 bab posting jadi kalau kita akan susah membagi waktu kalau waktunya tidak kita sediakan. Waktu untuk menulisnya tidak kita sediakan. Tapi kalau waktu untuk menulisnya kita sediakan itu pasti apapun yang terjadi kesibukan apapun kita akan konsisten dengan itu. Jam 9 jam 10 nulis pokoknya sehari 2 jam 3 jam. Tapi kan kadang-kadang kayak yang tadi itu udah ada cemilan banyak udah musik pokoknya udah aromaterapi segala macam. Ternyata di depan laptop cuma nulis satu kalimat. tidak apa-apa lanjutkan aja. Jangan menyiksa diri dengan rasa bersalah. Aduh aku cuma nulis satu kalimat doang nih. Tuh gak apa-apa saya malah seringnya dari depan laptop udah nyemil banyak udah denger musik segala macam malah nonton drakor gitu. Akhirnya gak nulis jadi nonton drakor tapi kan dapet inspirasi lagi dari situ dapet ide-ide lagi dari situ. bahkan sering juga cuman nulis judul doang cuman dapet judul aja atau cuman ketemu sama dialog ini seru nih udah ditulis aja apa yang ada di kepala ditulis aja dulu berikutnya begitu mulai nulis mungkin topresnya gak usah penuh aja makanya sekarang saya diet lagi supaya gak makan melulu baik gak ngejawab tadi ya udah siap siap gitu ya itu saya termasuk yang kebetulan kalau nulis jarang ngemil gitu jadi paling minum ya gitu ya misalnya pengen coklat hangat atau apa gitu tapi kalau ngemil jarang gitu kadang-kadang malah Pak Isha yang datang bawa jus gitu ya atau tiba-tiba dia bikinin mie goreng gitu itu jadi buddha langsing terus ya dari dulu langsing baik Aci lanjut pertanyaan berikutnya ada dari Rizka silahkan Rizka dan kemudian Mas Muhammad Fatahillah kita kejar gak apa-apa Aci lewat 5 menit 10 menit boleh gak apa-apa Rizka Assalamualaikum Mbak Isma Mbak Aci Kamu dari kota mana Makassar Mbak Oh Makassar oke Masmu udah lama banget pindah ke Makassar oke apa pertanyaannya sayang pertanyaannya gimana sih kak cara menulis buku non-fiksi ketika kita ingin menyelipkan semacam story kisah nyata di dalamnya ya itu sih Mbak siap oke kalau misalnya kisah kalau nulis non-fiksi pasti kita tentukan dulu temanya itu apa yang mau kita bahas kan tidak mungkin kita menulis non-fiksi itu banyak tema yang mau kita keluarkan disitu kan enggak jadi apa nih tema yang mau kita bahas misalkan tentang perempuan gitu kan saya pernah menulis tentang keseimbangan hidup perempuan bareng tandem sama temen jadi kalau temanya tentang perempuan berarti kisah nyata yang kita tuliskan disitu harus sesuai dengan tema itu enggak apa-apa kita masukkan kisah nyata kita di misalnya bab babnya ini membahas tentang perempuan yang berdaya gitu kan perempuan itu walaupun sudah menikah harus bisa berdaya bisa mencari kesempatan peluang untuk dapat uang gitu dan lain sebagainya itu bisa masukkan kisah nyata yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas temanya jadi enggak ujuk-ujuk ada kisah nyatanya disitu tapi temanya lain daripada tema yang kita garak enggak seperti itu jadi kalau masukin kisah nyata atau bahkan kisah fiksi sekalipun itu masih bisa kok dimasukin kalau teman-teman sering baca tuh buku Ipo Santoso tuh banyak gaya-gaya kayak gitu kan ada cerita-cerita fiksinya tapi nanti dijelaskan juga maksud dan tujuan dari cerita tersebut itu apa apa aja poin-poin yang dibahas disitu seperti itu ya baik ya berikutnya Mbak Mas Muhammad Fatahila silahkan ini apa saya share apa enggak nih ya emailnya cvceritaasmana di gmail.com barangkali ada yang pengen diwakili di share aja bun gitu ya oke silahkan sayang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas ternyata lupa maaf ya Mas Muhammad Fatahila ya silahkan dari kota mana Mas dari Bandung Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan ya TAC kita ketemu di udara dari grup storial jangan lupa ingat dong ya Mbak ini ada pertanyaan saya terkait mungkin ini terkait tadi sudah diperingatkan oleh Bunda ya kalau tema-tema yang sensitif ini misalkan mengangkat tema LGBT misalkan ini kan kita tujuannya berdakwah ya Bunda dan TAC saya pingin membuat cerita tentang perjalanan orang-orang bertobat gitu nah kalau mengangkat masalah sensitif ini baiknya gimana ya mungkin ada dari Bunda Asma maupun dari TAC mungkin Anda bisa berikan masukannya terima kasih oke saya berharap loh teman-teman lebih banyak menggarap tema-tema LGBT tadi Mas Muhammad Fatahila ya tapi dengan dengan ini yang benar gitu dengan arah yang benar gimana Cik? kalau Aci pernah bikin bun judulnya kekasih cahaya itu kekasih cahaya diterbitkan oleh Al-Kawasar Salsa Bila itu novel islami pernah masuk ke apa namanya finalis islami cover finalis ke doang subun gak nyampe menang itu ceritanya tentang dua orang sahabat yang satu itu lesbi gitu jadi dia mencintai sahabatnya yang perempuan tapi prosesnya itu aku menulis tidak pro gitu bun jadi kalau kita mau mengangkat tema LGBTQ itu gak apa-apa kita angkat aja tema-tema seperti itu asalkan tidak pro kesana gitu ya tidak tidak memberikan pandangan bahwa itu boleh kok itu layak diterima atau ya pemaham-pemaham seperti itulah yang mendukung kegiatan LGBTQ jadi ya kalau tadi Mas Fatahila mau bikin tentang orang-orang yang kembali ya itu gak apa-apa malah bagus ya bisa jadi inspirasi gitu kan untuk mereka yang masih terjebak gitu bun itu menurut aku betul-betul saya terganggu kemarin baru nonton satu drama Korea dan ya kadang-kadang itu ada film-film yang saya tonton cuma supaya saya gak berasa sepi aja gitu ketika ngerjain yang lain jadi emang bukan yang perlu pay attention banget tapi ada satu sublotnya yang saya terganggu karena sublotnya itu si istrinya akhirnya tahu bahwa suaminya itu LGBT gitu bahwa suaminya gay gitu kan dan daripada dan udah punya anak satu loh daripada dia mengingatkan suaminya untuk kembali ke Fitra ini kan sekarang ya kecenderungan-kecenderungannya justru malah yaudah jadi diri kamu sendiri gitu ya gak usah munafik hal kan kembali ke Fitra itu sama sekali bukan munafik Fitranya kita gitu kan ya laki-laki laki-laki perempuan-perempuan jadi kita perlu nih yang lebih apa yang lebih baik ya lebih terarah gitu jadi memang trendnya udah berubah nih kalau dulu LGBT kalau ada yang kecenderungan kesana psikolog akan mengingatkan untuk kembali gitu kan kalau sekarang enggak gitu kayak seakan-akan kamu harus jadi diri kamu sendiri nah itu yang jadi pembenaran gitu sudah salah kaprah ya mudah-mudahan lebih banyak nih teman-teman yang menulis ya dan kemudian nantinya mengarahkan oke baik masih ada pertanyaan kah oke pertanyaan sudah habis ya tadi ada pertanyaan di chat nih chat nih sebetulnya banyak banget nih ya ada yang jawab risaya lagi si Lailia maaf bun izin tanya itu berpengaruh gak sih bun untuk produktivitas ini Mbak Endah Prasetyo ini Aci izin bertanya kalau boleh tahu mumpung ada Aci Mbak Smo lemparnya ke Aci aja biasanya berapa harga novel yang dibeli untuk diangkat ke layar lebar gimana C di dapurnya penulis nih kalau itu ya rentang aja kali C rentang-rentang antara antara kita tahu nih gosip-gosipnya gak enak gitu bun rentang-rentangnya ya minimal jangan kasih harga yang murah jadi ini sedikit sharing ya waktu aku mengajukan harga di atas 50 gitu ya bun di atas 50 juta pernah ada PH yang mawar itu 10 juta serius? iya iya bun jadi aku kaget gitu itu PH mana tuh boleh ditandain ya itulah ini biar-biar jadi pembelajaran buat teman-teman boleh ditanya tuh mas maaf mas ini PH apa penerbit mas? itu harus dan itu ternyata harga itu mereka mereka keluarkan karena mereka membeli beberapa novel dari penulis-penulis di platform yang diterbitkan atau sama penerbit kecil gitu ya kemudian dijual dengan harga 10 juta misalnya kayak yang novel-novel webpad lah yang banyak banget tuh dibeli sama PH-PH itu 5 juta 10 juta dan itu sebenarnya sangat menjatuhkan harga gitu teman-teman jadi misalnya teman-teman nanti kalau ditawari sama PH tertarik dengan naskah teman-teman di KBM lalu mereka lalu mereka mau membeli di harga 5 sampai 10 juta itu teman-teman jangan kasih gitu ya makanya tadi bunda bener banget kalau bikin cerita Asma Nadia tadi untuk jadi agen film karena itu akan membantu penulis-penulis yang mungkin susah untuk negosiasi dengan PH dan tidak punya pengetahuan mengenai hal itu itu akan dibantu sama agennya cerita Asma Nadia itu penting karena ketika teman-teman udah nerima-nerima harga 5 juta 10 juta itu bener-bener menjatuhkan pasaran sehingga merugikan penulis-penulis lain gitu karena untuk rentang novel ke layar lebar itu ya minimal banget ya di angka 50 juta itu minimal jadi nanti ya ke atas-atasnya ya ada yang 70 ada yang 80 ada yang 100 ya macam-macam lah tergantung nanti gimana negosiasinya teman-teman sama PH tapi tentu kalau join bareng agen ya akan ada bagi hasil ke agen karena agen lah yang menembuskan naskah kita ke PH kalau di Gramedia untuk penerbit dia sebagai agen berapa persen Aci? sekitar 20 bukan 20 ya antara 25 sampai 50 gitu antara 25 sampai 50 20% ya benar ya terima kasih Aci ya buat teman-teman ya udah dikasih panduan ya terutama sih kalau saya mungkin salah satu konsernya karena beberapa kali ya mengalami salah deal karena gak tahu gitu kan ya jadi akhirnya oh ternyata ini yang harus dijagain oh ternyata ini yang harus dijagain ya benar bun Asma tuh kalau jagain perjanjian kayak sekarang nih insya Allah ya ada satu buku yang dalam proses seris ya sama MCTI gitu dan saya tuh udah dikasih perjanjian tuh ngobrol perjanjian itu panjang gitu ya sama pihak yang memberikan gitu karena memastikan ya bahwa saya bacanya juga harus tenang-tenang gitu ya mungkin harus pakai cemilan tadi satu coples-toples juga baca perjanjiannya baik terima kasih banyak sudah berbagi ya malam ini ya sukses terus mudah-mudahan Allah mudahkan ya jangan lupa pesan bahasa buat Aji jaga kesehatan ya salah satu ya minum air putih ya minum air putih terus kalau yang pengen-pengen ini katanya minum air putih hangat dua gelas di pagi hari sebelum makan apapun dan 45 menit dikosongkan perutnya katanya itu bagus dan nurunin darah tinggi abadah kolesterol apalah banyak penyakit gitu ya saya praktekan itu kemudian sebelum makan nasi kalau bisa kamu minum air putih dulu satu belas ya kalau bisa satu galah lebih bagus lagi abis itu kenyang air tapi ya satu gelas satu dua gelasnya itu menurut saya oke kalau ngebantu gitu dan salah terakhir nih ini kenapa jadi kayak klub diet ya ci ya tapi terakhir nih ya kan tadi belok ini langsing iya nah itu kan judulnya juga gitu terus terakhir mungkin gini ya gitu tubuh kita ini berhak untuk sesuatu makanan yang bukan cuma halal tapi toib baik gitu yang pengaruhnya baik buat tubuh jadi kalau jerau-jerauan enggak harusnya sih gitu ya dengan halal kita jaga kita batasi ya kalau enggak bukan ini tapi dijaga dibatasi gitu ya dan buat teman-teman semua saya selalu bilang sama ayah gini kadang-kadang kita sayang ya kalau enggak habis gitu ya terus saya kadang-kadang suka nanya tapi suka enggak gitu enak enggak enggak ya kalau udah enggak enak enggak pengen terus ngapain ngabisin gitu itu enggak layak gitu jadi kalori kita gitu jadi kalaupun mau langgar sesuatu ya kadang-kadang saya pengen juga indomie gitu kan indomie goreng gitu ya kalau saya pengen gitu gitu ya saya memang sebulan mungkin belum tentu sekali ya atau maksimal mungkin dua kali gitu tapi saya kalau pengen gitu saya benar-benar nyarinya tuh mbak yang emang ngebuatnya enak gitu jadi saya ngapain udah enak udah bantot gitu ya makan yang ngelanggar yang udah tahu enggak terlalu bagus benar-benar ya terus enak itu salah satu resep diet sebenarnya Bun gitu ya makan yang kita suka oke ya baik teman-teman semua terima kasih juga teman-teman yang saat ini masih mengikuti di Youtube ya KBMF Official jangan lupa buat teman-teman semua ayo nulis ya dan benar banget tadi Aci bilang sekarang kita ada KBMF ya ada aplikasi kepenulisan yang zaman dulu itu enggak ada jadi kalau dulu tuh kita kalau emang ditolak penerbit kita enggak punya pilihan makanya kita asma bisa merasakan I feel you gitu waktu Aci bilang gue pengen langsung taruh di tempat sampah gitu karena dulu tuh enggak ada pilihan kalau sekarang teman-teman enggak ada alasan untuk enggak nulis kenapa kalau enggak diterbitkan ada yang namanya aplikasi kepenulisan ada KBMF yang begitu mau daftar itu kamu langsung ditanya nomor rekening loh disana dan enggak pernah telat ya Cih enggak pernah telat aku jarang update aja masih dapet loh Bun iya jadi enggak pernah telat ngasih sharing ya dari pembaca gitu jadi kemudian ini juga salah satu motivasi buat teman-teman yang selama ini kalau nulis sering on off ya Cih gitu karena biasanya mulai satu judul teman-teman punya komitmen nih gitu misalnya waktu surga yang tak dirindukan saya bilang saya akan update seminggu dua kali gitu waktu cinta mahal luas ternyata mereka bilang Bun setiap hari dong update-nya gitu oh baiklah gitu ya akhirnya saya terpaksa tuh mau enggak mau gitu ya nyelesain gitu setiap hari harus upload satu bab satu bab satu bab gitu jadi teman-teman yang salah satu kendala bagi penulis adalah kita enggak punya bos enggak punya atasan ya Cih ya enggak ada yang mandorin beda kalau penulis skenario itu di uber-uber iya mau enggak mau harus tepat deadline kalau penulis novel kan enggak ya Cih ya terserah kita gitu ya jadi buat teman-teman ya dengan kita di aplikasi kita jadi ada komitmen gitu kamu mau enggak update-nya seminggu dua kali atau setiap hari satu bab ya dan makanya saya heran banget itu sama para platinumnya KBMF ya bahkan Cih mereka itu bisa update Cih setiap hari tiga bab tiga cerita gila enggak sih itu Masya Allah itu ya makanya gimana sharingnya ya baik rekan-rekan sekalian tadi ya minta doanya untuk CV ya cerita Asma Nadia tadi saya baru lihat dokumennya hari ini saya terharu ya perjuangan Ayah Isa Alam saya juga ya mudah-mudahan nanti cerita Asma Nadia ini emailnya ceritaasmanadia at gmail.com jadi kalau teman-teman pengen diwakili bisa teman-teman nantinya sharing premis aja dulu ya premis dulu sama sinopsis tapi Insya Allah Asma bisa dipercaya saya enggak modelin popi pas cerita gitu karena Insya Allah juga Allah pasti masing-masing ya ke kita ya Cih itu mudah-mudahan bisa bantu teman-teman yang selama ini mungkin bingung ya mau kasih naskahnya ke PH mana nanti kasih sinopsisnya kasih premis kasih sinopsis ya kalau menarik nanti coba dilihat naskahnya nanti coba dihubungkan karena sekarang saya ketemu dengan banyak PH yang memang mereka butuh cerita butuh cerita selalu-selalu ya V juga gitu kan dan apa minta doanya juga ya Asma Aci beberapa ya sepekan lalu diminta untuk jadi kreatif konsultan ya untuk ikatan cinta saya berpikir panjang karena kan teman-teman bilang bun ini ceritanya gak religi bun iya sih gak religi tapi primetime loh ya kan primetime masih hari ini masih nomor satu ya balik lagi nomor satu gitu dan saya pikir ini kalau di primetime dan ternyata saya amiss gitu dengan kreatornya yang bukan muslim tapi menciptakan sosok andin itu bahkan gak mau nerima cowok lain bertamu ke rumahnya gitu ya cuma bicara dari pagar gitu ya karena suaminya salah faham gitu dan ada ayah yang kalau jawab kalau salam itu bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau juga ini dan tradisi mereka itu sholat jamaah ini keluarga yang saya pikir ini media tablik ya dan dakwa ke TV jadi minta doanya semua harus secara halus sih bun betul mudah-mudahan Allah berikan kekuatan mudah-mudahan bisa menyelipkan banyak kebaikan disana ya insya Allah saya juga lagi persiapan bun buat kinetron baru ini bun oke nanti kapan-kapan relaunchingnya disini aja ya insya Allah kalau punya buku boleh loh kita launching disini nanti insya Allah cuman kalau kinetron islami kan itu memang agak jarang ya jadi prosesnya itu agak panjang gitu ya betul-betul saya juga sadar waktu di RCTI waktu dulu catatan hati seorang istri setelah itu kan jadi biasa ya ada tokoh utama yang pakai jilbab di sinetron ini memang bagian perjuangan kita sama-sama terima kasih kita akan foto barang setelah ini saya akan serahkan kepada Mbak Rima Mbak Sheila dan Mbak Rima sukses semuanya semangat ingat mimpi-mimpi itu milik kita kalau kamu pengen jadi penulis maka sebetulnya impian itu jaraknya kadang-kadang hanya sebatas kamu dan keinginan jadi hanya sebatas seberapa kita tekat kita kita kuat Bismillah niatkan karena Allah harusnya gak ada yang gak bisa gak ada yang gak selesai sudah karena Allah terima kasih semuanya bila hitaufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk teman-teman semua kita foto bareng terlebih dahulu silahkan untuk teman-teman yang belum dinyalakan kameranya silahkan bisa dinyalakan terlebih dahulu kita foto bareng dengan salam literasi ataupun gaya bebas ya teman-teman baik untuk slide pertama satu dua tiga baik tahan dulu sebentar untuk slide kedua satu dua tiga baik tahan dulu untuk slide terakhir satu dua tiga baik terima kasih terima kasih teman-teman semua sukses ya KBMF sukses Aci Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi terima kasih kepada Bunda kepada Mbak Aci juga ya atas sharing ilmunya yang sangat daging sekali nih kasih oke terima nih teman-teman jangan kemana-mana dulu karena akan ada pengumuman nih untuk pemenang minggu ini yang akan nih selamat pamit ya baik terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati